Aku ikut 2 burung murai Kemudian aku coba takdol Oke wes, aku gelam tunggu Rung 10 juta Pastikan kalian ada di posisi yang paling tepat Mari kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu mana yang sama aku? Dadi Wahyu Jam Salam, Rwad Ya apa adanya ini? Kabarnya Rwad, ini ada dolinan Papap Aku katanya bermain-main Aku bercerita waktu jaman BN Ketika aku bercerita Manuk temanmu, manuk murai Ini aku, ini wong-wong Suatu ketika seperti ini Aku ikut 2 burung murai Kemudian aku coba takdol Karena aku butuh 2 Takdol lah ini Ini nih Nonton aku dewe Belum tunggu murai nggak? Ya, belum Rp 1 juta Aku mulai Ya mas, oke Ini nih Aku nangginya Tuku manuk Ke pasar Splendid Mas, gelam tuku manukku ya Mane, oke Gelem aku Rp 1 juta Kemudian Yang keteluh Aku tak tahu Di konjokku Bro, gelam tuku manukku nggak? Murai Ini sertifikatnya Ini menang lombai Dan segala macem Oke Aku gelam tuku Rp 1 juta Tuh, kok bisa? Bedo-bedo ini Di sini saya belajar Di sini kita sama-sama belajar bahwa Kita tidak akan pada posisi dihargai seseorang Punya sebuah nilai yang besar Kalau kita tidak tepat pada posisi target audience yang tepat Maka berdirilah dan berposisilah pada sebuah lingkungan yang tepat Untuk Anda bisa dihargai Sama ketika kita ngomongin target market Kalau target market Anda di sini Posisi Anda Harga Anda Akan posisi harga yang cuma dilihat secara visual Posisi yang kedua Adalah posisi di mana Anda dilihat secara visual dan dilihat secara dagang Tapi ketika Anda di posisi yang tepat di sini Target audiensnya Target marketnya Target sosialnya Anda di posisi yang tepat secara nilai Tapi ketika Anda di posisi yang ketiga Anda di lingkungan yang tepat Di audiens yang benar Di sebuah target market yang tepat Anda akan punya nilai jual yang lebih tinggi daripada yang lain Kita semua adalah orang biasa Kalau dipandang di lingkungan yang biasa Tapi kita akan menarik Ketika kita pada posisi orang yang memahami kita Kita akan sangat istimewa Ketika kita berada posisi orang yang mencintai kita Tapi kita pada posisi orang yang sangat menjengkelkan Di hadapan orang yang tidak suka dengan kita Justru kita pun akan dilihat orang yang jahat gitu loh Ketika kita pada orang yang melihat kita Dalam keirian hatinya Pada intinya Semua orang punya pandangan masing-masing Gak perlu capek-capek deh Untuk kalian meribukkan tentang pandangan orang lain Dan tidak perlu berlelah-lelah agar kamu menjadi baik Tapi lakukan saja yang terbaik Lakukan dengan ikhlas Jadi kita sama-sama belajar hari ini Pastikan kalian Ada di posisi yang paling tepat Saya pernah membaca dalam sebuah artikel Kalau gak salah Orang terkaya di dunia waktu itu Dan ada yang bertanya Kalau kekayaan kamu mendadak hilang Apa yang harus kamu lakukan? Itu pertanyaan orang terhadap penasih Dia menjawab Berikan aku baju yang terbaik pada hari itu juga Saya akan berkumpul dengan orang-orang yang sesuai dengan baju yang saya miliki Dan hari ini pun kita belajar Bahwa jadilah orang yang tepat di posisi lingkungan yang tepat Jangan pernah berharap di lingkungan yang tidak tepat Anda akan punya nilai harga yang paling tinggi Jadi pastikan target market Anda Atau target audience Anda Atau target kumpulan Anda Adalah orang-orang yang baik dan tepat untuk Anda Sehingga Anda mempunyai nilai titik tertinggi dalam kehidupan Anda Terima kasih dari saya Dadi Wahyu Chang Salam Ruat